Oke halo teman-teman, berjumpa kembali di channel yang sederhana ini Dan di edisi video kali ini Admin akan share informasi Cara mengatasi lag dan patah-patah untuk free fire setelah update-an ya Setelah servernya maintenance nih Dan gak usah pakai aplikasi tambahan, caranya cukup mudah Kalian bisa tonton sampai habis Langkah pertama kalian masuk di pengaturan HP Setelah itu kalian pilih jaringan dan internet ya Seperti ini Oke, caranya cukup mudah sekali Langsung kalian pilih jaringan seluler Dijamin top gacor mantap pokoknya Setelah itu kalian pilih nama titik aksesnya nih Oke, disini kalian bisa tambahkan tanda plus ya Nah, disini namanya kalian bisa isikan seperti ini, game max Pokoknya config ini gak usah pakai aplikasi tambahan lah teman-teman Silahkan kalian nanti isikan seperti yang di layar ini ya Dijamin pingnya stabil banget setelah main internet mantap lah pokoknya Oke Untuk namanya sudah Lanjut di APNnya kalian isikan game on dot net ya Game on titik net Oke Player app harus coba settingan ini Dijamin atas silak patah-patah setelah servernya main internet ya Mantap sekali Oke lanjut di proxenya kalian kosongkan saja Gak usah diisi Oke, seperti ini dan portnya juga dikosongkan saja Dan untuk nama pengguna juga kosongkan saja ya Setelah ini saya coba di Free Fire Kalian bisa lihat nanti ya Bagaimana hasilnya Ngelak-ngelak atau tidak Disini untuk nama pengguna kosongkan Katasan ini juga kosongkan Dan lanjut nih Untuk servernya kalian bisa isikan AdvancedGarena.com ya Oke Baiklah Kalau sudah lanjut saja disimpan nih ya Ini berlaku untuk semua operator nih teman-teman Semua operator cocok nih ya Settingan ini MMSC dikosongkan saja Port MMS isikan seperti yang di layar ini Oke Untuk setelah itu Jenis autentikasi isikan papa tau cap Ini cocok sekali untuk semua operator Dan untuk jenis APN isikan seperti yang di layar ini Bisa kalian screenshot nih teman-teman Dijamin mantap pokoknya Enggak akan ada lag-lag atau patah-patah saat main Free Fire Main EPEP Oke untuk protokol APNnya isikan IP versi 4 Ya sambil menonton Di sambil di sub break juga gak apa-apa teman-teman Di lag juga untuk protokol roaming APN juga isikan IP versi 4 Oke Kalau sudah yang lainnya dikosongkan saja ya Enggak usah diisi Seperti ini pokoknya samakan Langsung disimpan nih Kita coba langsung di Saya aktifkan dulu Saya coba di speed testnya Oke Lanjut Kita lihat sama-sama disini Untuk pingnya kita dapat berapakah nanti ya Yang penting itu kan pingnya Teman-teman saat bermain game ya Oke untuk downloadnya Pasti mantap sekali 19,74 Mbps dan uploadnya Gak tau ini berapa Kita dapat hasilnya Sepertinya 507 Mbps dan pingnya berapa Pingnya 31ms ini mantap sekali nih teman-teman Kita langsung coba di Apa game app-appnya Bagaimana Config ini di HP kalian Kalian harus coba bagaimana Nanti hasilnya kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa di share nih teman-teman ya Di like Di share Share ke Pak RT Pak RW Ke anak-anaknya Pak RT Ke anak-anaknya Pak RW Anak-anaknya Bulurah Semuanya Pak Kades juga Pokoknya warga-warga komplek teman-teman lah Dan inilah hasilnya nanti apakah pingnya memang Mengalami patah-patah saat untuk bermain game online Saat untuk bermain game online Untuk bermain game online Untuk bermain app-app ini Ini adalah Kalian harus coba Settingan ini setelah maintenance ya Ini bukan Pro player nih teman-teman Ini hanya buat untuk tutorial Kalau kalian nyari pro player Di sebelah Coba saya duo Ah solo aja lah Kalau gak kita coba ya Kita gak tau ya teman-teman Kita lihat nih disini Kalian Lihat sampai habis bagaimana hasilnya Pingnya nanti Patah-patah atau tidak Ya Silahkan kalian lihat Oke pingnya 52ms ya Ini saya baru update Sebenarnya akunnya sudah lama Cuman saya update Gak pernah saya mainkan Pingnya 55-54-53 ya Sangat stabil nih teman-teman Gak liba Gak di atas Seratusan masih oke lah Buat bermain nih Kalian harus coba nih Settingan ini Kalian share juga ke teman-teman kalian ya 27-45 Pokoknya mantap lah Sekali mantap banget Ini pokoknya mantap Kalian harus coba Jangan sampai ketinggalan Mantap Abang bilang Oke Mana ada ngelak-ngelak coy Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa